Intro Halo good people, kembali lagi ketemu dengan saya Kali ini kita akan membahas tentang sektor konstruksi Karena ada pertanyaan dari salah satu nasabah yang mempertanyakan Sesudah sektor-sektor banking dan properti yang lagi bergerak dengan indahnya belakangan ini Bagaimana dengan sektor konstruksi Saya akan membahas satu per satu Dan di video kali ini saya akan membantu Anda semua untuk memilih Saham mana dari sektor konstruksi yang terbaik yang bisa kita beli Sehingga kita bisa profit bareng-bareng Tapi sebelumnya saya minta teman-teman yang baru pertama kali datang Silahkan subscribe dulu dan aktifkan lonceng tersebut di bawah ini Buat teman-teman yang sudah subscribe ataupun teman-teman subscriber lama Saya mendoakan Anda akan selalu berkelimpahan profit dan kesehatan dan kebahagiaan Tentunya dengan bantu saya dengan like dan sharing Supaya saya lebih semangat di video ini Oke, mari kita mulai di pembahasan sektor konstruksi Siap? Let's go! Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia Dari data BPS atau Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa Sektor konstruksi merupakan diurutan ketiga dari pendorong ekonomi di Indonesia Rata-rata pertumbuhan sektor konstruksi itu sebesar 7-8% Kemudian terjadilah pandemik 2 tahun yang lalu sehingga terjadi penurunan Nah, sekarang sektor konstruksi saham-sahamnya sudah berada di bottom Ya, sama dengan saham-saham lain Karena pada saat pandemik semua saham turun Sekarang bagi Anda yang mengincar ataupun punya favorit di sektor konstruksi Kita akan bahas saham-saham apa saja yang ada di sektor konstruksi Terdapat sekitar, I don't know, sekitar 5-10 saham-saham di sektor konstruksi ini ya Ada Waskita, WSKT, ada Adi, ada Wika, ada PTPP, ada PPRO, WSBP, Weton, WG, PPRE Dan salah satu yang termasuk juga adalah JASAMARGA, JSMR Nah, pada video kali ini kita tidak akan bahas semua saham-saham tersebut Ngapain kita buang waktu? Besides, kita belum tentu punya duit sebanyak itu untuk membeli semua saham-saham Sebesar 10 jenis saham tersebut, bukan? Nah, kita akan menggunakan dua pendekatan utama dalam menganalisa saham Yang pertama tentunya kita akan menggunakan analisa fundamental Sebenarnya saya bukanlah aliran fundamental Namun saya akan berusaha netral di sini untuk membantu teman-teman pemula Supaya bisa mengerti dari dua sisi yang berbeda Pertama, kita akan mencoba menganalisa dari sisi analisa fundamental Kedua tentunya, my area of expertise, analisa technical Dari 10 saham yang tadi kita sebutkan, saya tidak akan membuang waktu untuk menganalisa semuanya Kita hanya menganalisa maksimum 4 Market leadernya saja Bagi saya, market leadernya cuma 4 Adi, Waskita, Wika, dan PTPP So, kita akan membahas 4 ini saja Sebenarnya, secara keseluruhan Saham yang paling bagus dari 4 tersebut adalah Waskita Sebenarnya Namun, karena belakangan ini Pertumbuhan, I mean agresif Pembangunan dari Waskita itu begitu besar dan agresif selama 5 tahun terakhir Waskita terlibat hutang yang cukup besar juga Sehingga perusahaannya cenderung merugi dalam beberapa tahun ini Tapi, sebenarnya dia paling bagus Nah, sesudah itu Yang mana yang akan kita lihat? Kita akan lihat Wika, Adi, dan PTPP So, mari kita bandingkan 4 saham ini Mana yang terbaik? Mana yang akan kita beli? Untuk profit maksimum Oke, let's go Baiklah Jadi, kita akan mengintip profit saham-saham sektor konstruksi Ya Buat teman-teman pemula Jika Anda tinggal di Jakarta Ataupun di tempat tinggal Anda Ada pembangunan infrastruktur Jalan tol misalnya Jembatan misalnya Gedung-gedung tinggi Maka, sering sekali Anda bisa melihat Bangunan yang lagi dibangun tersebut Ada tulisan Wika Ataupun Waskita Ataupun Total Ataupun lain-lain Nah, mereka-mereka itu Yang merupakan perusahaan-perusahaan konstruksi Yang terdaftar di BEI sebenarnya Di IHSG Sehingga mereka-mereka lah Merupakan saham-saham yang bisa kita beli langsung Untuk para pemula Ataupun semua para pelaku pasar modal Ya Tapi seperti yang saya jelasin di awal Bahwa kita tidak akan membahas 10 saham tersebut Kita hanya akan membahas kepada Market leaders-nya aja langsung Jadi, market-market leaders di saham sektor konstruksi Yang saya pilih adalah Wika Waskita Adi Dan PT PP Ya Wika ini adalah Wijaya Karya Waskita ini adalah Wakil Waskita Adi itu Adi Karya Sementara PT PP adalah PP Perseroan Ya Kemudian Kita mulai dengan Wika Ya Kita Wika Karena kita membahas Memulai dari pendekatan fundamental Kita akan melihat rasio-rasio fundamental Dari saham Wika ini Ya Kita ambil data dari ProTrader Milik Philips Securitas Yang ada Ya Data fundamental ini kita Karena begitu banyak data fundamental Teman-teman mungkin Yang mengikuti video-video lama Yang membahas tentang PBV PER Ataupun PE ya Atau EPS Kita cukup Ya Sementara ini kita cukup Memperhatikan PBV PER Dan EPS aja Oke Jadi dari data fundamental rasio-nya Wika Saham Wika ini Kita bisa lihat PBV-nya 0,77 PER-nya 41,02 Sementara EPS-nya 35 Oke Kemudian kita masuk ke Saham berikutnya Yaitu Waskita Sama Kita cukup melihat PBV-nya Di 0,9 PER-nya 172,19 Dan EPS-nya Cuma 6 Ya Kemudian Kita masuk ke Adi Karya Adi Karya Mempunyai PBV Sebesar 0,76 Sementara PER-nya 254,84 Dan EPS-nya 5 Dan yang terakhir adalah PTPP Ya PTPP mempunyai PBV 0,58 PER-nya 47,55 Dan EPS-nya 28 Nah Bagaimana cara memanfaatkan 3 rasio fundamental ini Kita cukup Menggunakan Kata kuncinya Ingat Jika Anda sudah pernah nonton video-video sebelumnya Yang sangat-sangat simple Anda dijelasin tentang PBV Jika PBV di bawah 1 Maka Sahamnya Murah Saham perusahaan tersebut murah Kemudian Di video yang selanjutnya juga ya Ada juga kita bahas Yang waktu itu Tentang fundamental versus Technical EPS Semakin tinggi EPS Maka semakin profit lah perusahaan tersebut Semakin kuat profitnya Dari perusahaan saham tersebut Yang ketiga adalah Price to Earning atau PE Ataupun disama juga dengan PER Semakin rendah PE-nya Maka Sahamnya lebih murah Nah Ini berupakan kata kecil yang kita gunakan Untuk pendekatan rasio fundamental Yang akan kita Analisa Mari kita bandingkan semua Sebagai market leader Di saham-saham sektor konsumsi Wika mempunyai PBV 0,77 EPS 35 PER 41,02 Waskita mempunyai PBV 0,9 EPS 6 PER 1172 172,19 Sorry Dan Adi mempunyai PBV 0,76 EPS 5 PER 25 4,84 Dan PBV-nya PT PP Itu 0,58 EPS 28 PER 47,55 Kita tadi tahu bahwa Jika PBV di bawah 1 Maka perusahaannya Saham tersebut murah Jadi Dari 4 perusahaan leaders ini Market leaders ini Semua PBV Berada di bawah 1 Artinya Semua dari saham-saham ini Qualified Untuk termasuk saham murah Nah kita bisa lihat Di sini yang paling murah adalah PT PP secara PBV Tapi overall Semuanya Empat-empatnya murah Kemudian kita kembali Ke kata konci tadi Dikatakan jika EPS Ya Kalau bisa Anda mulai Ke kata konci tadi EPS semakin tinggi EPS Maka semakin profit lah Perusahaannya Ya Maka kita bisa lihat Di sini EPS 35 Punya Wika Adi EPSnya 5 Waskita 6 Sementara PT PP 28 Jadi Secara EPS Wikalah yang paling kuat Profitnya Secara EPSnya Sementara PER Semakin murah Berdasarkan kata konci ya Tadi ya Kita lihat lagi Sebentar Kita kembali ke Ini pokoknya intinya PER Semakin Murah Semakin kecil PERnya Maka Maka Semakin murah Sahamnya Kita bisa lihat Wika PERnya 41,02 Waskita Cukup mahal Di 172,19 Adi PERnya 254,84 Ini paling mahal Dan PT PP 47,55 Jadi Dari Perbandingan Rasio-rasio fundamental Yang barusan kita bahas Dengan sederhana aja Kita cukup memperhatikan 3 PBV 3 rasio fundamental Yang pernah kita bahas Di video-video sebelumnya Maka Kita bisa memilih Market leaders Yang terbaik Di sini adalah Wika Ya Nah The right stocks Di sini adalah Wika Alias Wijaya Karya Dengan rasio data fundamental Yang seperti Dijabarkan barusan Maka Kita tidak perlu Lagi buang-buang waktu Untuk Membeli saham mana Yang akan kita beli Dari sektor konstruksi Jelas Secara Fundamentalnya Wika Adalah Yang paling Kuat profitnya Dan secara Harga Value-nya Wika Adalah Yang paling Murah saat ini Nah Kita tinggal Ke Pendekatan kedua Yaitu Analisa teknikal Nah Kita bisa lihat Di chat ya Kita sudah Menyortir Memfilter Dari 10 saham Sektor konstruksi Ke 4 Sektor 4 saham Leaders-nya Dari 4 Leaders-nya pun Sudah kita filter Menjadi Cuma Satu Saham Yang pantas Kita beli Yang boleh Kita fokuskan Untuk Incar Nah Kita bisa lihat Di sini Di sini Jelas-jelas Ada saham Wika Seperti saya bilang Di awal Saham-saham sektor Property Kayak Wika Waskita Adi PTPP Adi Semua Sedang Bottoming Kemarin Di area Misalnya Kayak si Adi Lagi bottoming Di area Kemarin Di 660 Sampai ke 800-an Sehingga Pada saat Sekarang Pada saat Sekarang Mulai recovery Mereka Mulai Melakukan Reversal Ya Nah Kita Bisa lihat Semua Sama ya Waskita juga Mulai reversal Tapi belum rally PTPP Sudah rally Duluan Dan Wika Yang kita jagokan Saat ini Sudah rally Duluan Boleh saja Sah saja Jika Anda Pengen Memilih Saham-saham Lainnya Misalnya Seperti Anda Pikirkan tadi Oh Siwas kita Belum jalan nih Boleh Saya beli Tentu saja Boleh Karena di Pembahasan Sebelumnya Dengan menggunakan Pendekatan Fundamental Semuanya Termasuk Saham murah Karena Masih PDV Di bawah Satu Ya Jadi bebas Tinggal kita Tentukan saja Support Sama resistance Misalnya Supportnya Si Siwas kita Yang ini Kita bisa Tentukan Dari sini Dan resistannya Dari sini Ke sini Secara Mediumnya Dan secara Minornya pun Kita bisa bikin Supportnya disini Bisa kita Ambil Misalnya Area-area Support Untuk Masuk ke Waskita Di 980 Sampai Sampai Area Mungkin 1000 Ya Kan Nah Resistance Utamanya Masih Di 1070 Ini 1065 70 Ini Tapi Overall Kita Bisa Bahas Yang lain-lainnya Juga Kayak Adi PTPP Namun Kita Akan Fokus Ke Wika Karena Kita Sudah Sortir Sebelumnya Bahwa Kita Akan Cenderung Lebih Fokus Kepada Wika Why? Because The most Stronger Profit Wika The most Cheaper Profit Secara Value Eh The most Cheaper Value Secara Value Secara Nilainya Wika So Kita Akan Fokus Untuk Membuat Analisa Teknikal Di Wika Simple Kita Bisa Lihat Disini Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Wika Sedang Mulai Reversal Sesudah Kejatohan Yang Begitu Dalam Kemarin Bottoming Di area Disini Kemarin Di area 850 Sampai Ke 970 980 Sekarang Si Wika Sudah Mulai Reversal Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Wika Mulai Melakukan Reversal Dengan Membuat Pola Reversal Yaitu Height Low Higher Height Higher Low Higher 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 Kita Bisa Lihat Jelas Sekali Disini Wika Sudah Mulai Reversal Tandanya Jelas Jelas Ada Apa Namanya Ada New Height Di area Sini Ya Height Sebelumnya Dilewatin Ataupun Di Breakout Dengan Membuat New Height Dari Dari Kejatuhan Sebelumnya Jadi Untuk Wika Sendiri Ya Untuk Masuknya Dimana Ya Gampang lah Kita tinggal Bikin aja Supportnya Disini Ya Secara Minor Resisten Resisten Disini Tangkap Ya Nah Jadi Kita Bisa Entry Jika Anda Pengen Masuk Wika Itu Di area 1350 Sampai Ke 13 1380 Atau 1400 Jadi Kalau Anda Pengen Masuk Ke Wika Saat Ini Sorry Bentar Ya Itu Bisa Di area 1350 Sampai Ke 1400 1400 Ya Ini area Area supportnya Untuk Wikanya Sementara Resisten Sekarang Ada di 1480 1480 1490 Jadi Untuk Wika Sorry Bentar Untuk Wika Kita bisa Lihat Dia membuat Channel Yang Bagus Sekali Disini Kalau Misalnya Mau Lebih Jelas Lagi Karena Kita Mau Melirik Secara Long term Nah Kita bisa Lihat Secara Weekly Ya Bentar Nah Disini pun Sudah Kebentuk Higher High Ya Jadi Wika Memang Sedang Berusaha Melakukan Reversal Dan Akan Recovery Dalam Waktu Dekat Ya So Kita Bisa Lihat Kalau Misalnya Secara Big Picture Weekly Ini ya Kalau Misalnya Mau Bilang Big Major Resist Ya Mungkin Masih Jauh Di 2400 Sementara Major Supportnya Masih Udah Di Sekitar 880 Ini Majernya But In order To Analyze Untuk Menganalisanya Kita Lihat Secara Daily Ya Wika Mempunyai Support Tadi Di 1350 Sampai 13 Sampai 1400 Extreme Extreme Kalau Misalnya Anda Pengen Trading Dalam Jangka Pendek Mungkin Jika Di Bawah 1280 Ini Mungkin Itu Area Stop Loss Anda Tapi Kalau Misalnya Anda Pengen Ikutin Perjalanannya Ya Sudah Ikutin Sampai I don't know Kita ikutin Trading Plannya Secara Jelas Kita Bikin Resist Lagi Seperti Ini Kita Bikin Lagi Support Di Secara Minor Kita Bisa Masuk Di Area 13.5 Tadi Sampai 14 Itu Kemudian Kita Bisa Ambil Acuan Misalnya Resisten Selanjutnya Sekitar Sini Sekitar Persis Sekarang Ini Resisten Utamanya Di 14.80 Ini Jika Dilewatin Maka Next Kita Akan Ketemu Lagi Di Area Sini Si Si Wika Ini Oke Si Wika Di Area 16.3 Sampai 17.6 Bukan Tidak Mungkin Dia Akan Kembali Lagi Ke Area 2000 Di Sini Tadi Ya 1945 Sampai 2000 Nah Ini Adalah Target Target Perjalanan Kenaikan Wika Kedepatnya So Jadi Teman-teman Yang Pengen Bertransaksi Atau Pengen Investasi Ataupun Pengen Trading Membeli Saham Wika Peta-petanya Adalah Kira-kira Seperti Ini Jadi Cukup Jelas ya Kita Sudah Membahas Tadi Di Awal Analisa Fundamentalnya Sekarang Kita Menggunakan Analisa Teknikalnya Dengan Cara Yang Simple Pula Tidak Usah Dibingin Rumit Trading Is Simple Oke Nah Sekarang Teman-teman Sudah Mengerti Bagaimana Cara Kita Kita Memilih Saham Dari Berbagai Macam Saham Yang Ada Dalam Satu Sektor Dengan Menggunakan Analisa Fundamental Dan Teknikal Kita Bisa Tahu Secara Persis Secara Maksimum Secara Fokus Kemana Uang Kita Seharusnya Diinvestasikan Karena Tujuan Dari Channel Ini Adalah Supaya Anda Bisa Memaksimalkan Uang Anda Bekerja Untuk Anda Sehingga Investasi Anda Bertumbuh Dan Berkembang Bersama-sama Dengan Kita Oke Sampai Ketemu Di Episode Selanjutnya Jangan Lupa Like Share Dan Comment Bye Bye